Halo semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire Kali ini Blaze Your Fire akan men-shocknya salah satu add-on yang bernama Simple Reksi Expansion Add-on guys Oke, jadi seperti apakah add-onnya? Langsung saja kita mulai videonya, let's go! Oke guys, jadi di add-on kali ini adalah add-on yang akan menambahkan beberapa mobs baru guys Dan juga beberapa senjata baru guys Oke, jadi langsung saja tanpa banyak bahasa-bahasa kita cobain langsung guys Pertama kita cobain mobsnya dulu guys Kita akan lihat disini mobs apa saja yang ditambahkan di add-on ini guys Oke, kita lihat dari yang pertama disini Oke, ada ini guys, Villager Guard, Villager Guardian ya tadi Oke, kita cobain semuanya aja guys Kita cobain satu per satu ya Oke, nah disini sudah semuanya nih Despair Ambil ya, jadi pertama disini ada Villager Guardian Nah, jadi tampilannya kayak gini guys ya Villager Guardian matanya berwarna hijau Dan dia menggunakan helm seperti apa ini Kayak pahlawan kesiangan Anjay Oke, langsung aja nih kita coba lagi yang kedua disini Ada Villager War Eh, Illager ya Illager Warlord guys Oke, jadi seperti itu mereka gelut guys Kita lihat ya siapa yang akan menang nih Oke, kayaknya nih dari kelihatannya nih Kayaknya sama-sama kuat nih guys Kita lihat siapa yang akan menang ya Menurut kalian siapa yang akan menang guys Kalau menurut Blastfire sih yang akan menang si Villager guys ya Karena dia tuh mukulnya cepat guys Kalian bisa lihat ya Kalau yang Illager tuh dia agak lambat gitu guys Karena badannya gede juga Jadi akannya lambat gitu ya Nah, kan benar guys ya Tebakan Blastfire benar Jadi pemenangnya adalah Villager Guardian Anjay, keren Hebat juga loh bang Villager Ternyata dia ini Walaupun badannya kecil seperti ini guys ya Ternyata dia memang kuat guys Anjay Walaupun berbadan kecil Tapi kekuatannya kuat guys Melawan Illager yang berbadan besar tadi itu ya Hahaha Oke, selanjutnya kita coba Disini kan ada apa nih tadi namanya Skeleton guys ya Dan dia berdua tidak berantem guys Dia berteman nih berdua ya Gak tau kenapa nih kayaknya Mungkin Skeleton itu mob yang baik juga ya guys ya Oke, selanjutnya disini ada Villager yang membuat panah ini guys Sama aja lah nih kayak Villager Vager Guard pada umumnya guys ya Dia cuma bisa melakukan panah Tidak ada spesialnya Oke, selanjutnya ada ini guys Apa namanya nih Widih, gila guys ya Ini pedagang keliling ini Kita lihat barang-barangnya ya Oke, barang-barangnya bagus-bagus guys ya Gak seperti pedagang keliling pada umumnya itu Menjual barang-barang Yang jelek-jelek guys Kalau yang disini bagus-bagus nih Kalian bisa lihat guys Jualan pedang, jualan armor Widih, gila keren banget nih ya Yang pedagang keliling Memakai jubah warna hijau ini guys Dan membawa cas di punggungnya Gila keren banget Kalau kalian ketemu dengan pedagang ini Di survival Jangan kalian bunuh guys ya Karena kalian bisa lihat sendiri Barang-barang yang dia jual itu Sangat-sangat bagus ya Tidak seperti pedagang Yang menggunakan jubah biru itu guys Anjir, mantu pedagang itu tuh ya Oke, selanjutnya Disini ada Widih Apa ini guys Cacing ya Cacing tanah nih Gila, cacingnya bisa Masuk-masuk ke tanah gitu guys Jadi susah untuk diserang guys Bayar juga nih Kalau kalian bertemu dengan cacing ini Di mode survival guys Jadi kalian harus hati-hati ya Gila, lincah juga nih Wih, wih, wih Lihat guys Wah, siapa nih yang akan menang nih Cacingnya curang nih guys Masuk tanah Lagi keluar kayak gitu ya Nah, mati juga dia Sama si villager guardian Gak cerita ya Villager guardian itu Sangat-sangat kuat Gak sih Gila, kuat banget sih Oke, selanjutnya ada Villager ini Villager yang membawa Apa ini pedang ya Villager guard Biasa juga ini Sama kayak tadi Yang villager guard Yang membawa panah Oke, selanjutnya ada Zombie Gila, zombie-nya bisa salto Guys, kalian bisa lihat tadi ya Oke Namun zombie yang itu Lemah juga Ternyata guys Dan kalian bisa perhatikan Villager guardian ini Ternyata bisa membawa panah juga Jadi kalau musuhnya jauh Dia menggunakan panah Kalau musuhnya mendekat Dia bisa menggunakan pedang Gila, keren banget Villager guardian ya Sudah Pasti kalau kalian punya Villager guardian di desa kalian Desa kalian akan aman sentosa Guys Oke, selanjutnya ada Steve Guys ya Steve Karakter Steve Membawa pedang yang Sangat panjang itu Kita lihat apa sih Kemampuan pedang itu Kita lihat guys ya Oke Itu masih nembak-nembak aja Wih Wah Lihat guys Wow Lihat tuh Lihat tuh Steve guys Bisa ngeluarin Apa itu tadi Partikel-partikel gitu ya Oke Si Steve menyerang Si skeleton guys ya Gatau juga nih Kenapa Steve menyerang skeleton Namun si villager guardian Gak menyerang skeleton ya Oke lah Next kita coba Ini guys Kita Apa namanya nih Kita spawn aja nih Vinnikator yang banyak guys ya Kita lihat nih Apakah villager guardian Bisa bertahan Yah Mati dia guys Mungkin karena dia udah Dari tadi tuh udah Terkena damage terus Jadinya mati gitu guys ya Oke Kita coba kemampuan Si Steve lagi guys Kita Blastbar pengen lihat nih Gimana sih dia Apa namanya Jurusnya tuh tadi Ngeluarin Apa itu Cahaya-cahaya gitu guys ya Oke Cepat keluarin Cahaya loh Aduh Gak mau ya guys Karena lagi dikeroyok Ini dia Gak bisa ngeluarin Jadinya ya Gak bisa ngeluarin Jurusnya guys Oke Kurang ajar nih Si Vinnikator Banyak banget Jadi Ya Sepertinya Ini yang Si Steve ini Gak terlalu kuat Beda dengan Si villager guardian Ini guys Kalau Di Kekuatan itu ya Daya-daya Ketahanannya tuh Lebih kuat Si villager guardian Gak tau juga Si Steve ini Damagenya mungkin Sama juga Sakit Tapi dia Ketahannya tuh Lebih lemah Dari si villager guardian Yang ini guys Villager guardian Yang ini Sudah Kuat juga Daya tahannya Dan dia juga Damagenya juga Keras guys Gila Keren banget nih Villager guardian Oke guys Seperti itulah Untuk mobsnya Sekarang kita akan Coba Senjata ya guys Karena disini ada juga Senjata-senjata baru ya Seperti yang Beli Super bilang Tadi guys Sekarang kita cobain aja Semua satu per satu Pertama disini ada Skeleton Skeleton Apa namanya Skeletbrine Sword Nah jadi kayak gini guys ya Oke Jadi pedangnya ini Spesialnya tuh Bisa mengeluarkan efek Apa itu namanya Efek swipe gitu guys ya Kayak di Minecraft PC gitu guys Jadi kalau kita Menyerang musuh yang bergelombolan Maka semuanya Akan kena gitu guys ya Gak satu-satu kayak di Minecraft Minecraft PE ini guys ya Jadi Itulah keunggulan Dari pedang ini guys Oke Sekarang bersama Kita akan coba Cari musuh yang Lebih kuat guys ya Karena tadi kita Cuman nyerang Si villager-villager Ini guys ya Kita coba cari Yang tadi Yang udah respon Dimana dia Nah nah Nih coba nih Skeleton Kita serang guys Oke Apakah ini Wah Gila Langsung mati Berarti ini Damagenya Keras juga Ini senjata Ini guys ya Jadi Ya cukup Bagus lah Ini untuk digunakan Ketika kalian Melawan zombie Yang bergerombolan Gitu guys Oke Selanjutnya Disini kita coba Ini guys Apa ini Apple ini Nggak ada gunanya Nih ya Nggak berfungsi Apa-apa Nggak tau juga Nih fungsinya Apa nih Apple Dan ada juga Ini Panah ini guys ya Gimana cara Maka ini Kok nggak bisa sih Nggak tau lagi Spray Oke Kita coba Yang ini aja Dulu Ini apa namanya Kapa ini guys Jadi kayak gini Kalau kita mukul Jadi Apa itu namanya Ada Ngezoom gitu guys Kamera kita Jadi Kayak ngezoom Gitu ya Nggak tau lah Di fungsinya apa nih Yang jelas nih Kapalnya mungkin nih Demiknya Keras juga guys Oke Selanjutnya ada Pedang ini guys Wah Gila Ini pedangnya Ini pedangnya Si Steve Yang tadi itu guys Ini sama Ini sama Ini pedangnya Jadi bisa mengeluarkan Cahaya Cahaya Kayak tadi Oke Kita coba Ini Kenain Sifledger Nah Kita Kenain Dia Nih Yah Nggak Kena Guys Oke Kurang Ntar Kurang Bagus Nih Kita Aimnya Kita Kurang Bagus Kita Deketin Aja Dian Lagi Biar Kena Oke Kita Serang Nah Langsung Mati Dan ada Partikel Partikel Warna Warni Gitu Kayak Pelangi Itu Gila Keren Keren Ini Pedang Sistip Oke Jadi Kemampuan Pedang Sistip Selanjutnya Ada Dakat Tanah Ada Pedang Pernama Dakat Tanah Kita Coba Ini Fungsinya Apa Sini Dakat Tanah Ini Kemampuan Dakat Tanah Ini Oke Sebelumnya Disini Ada Guadian Kita Coba Tes Kita Pakai Dakat Tanah Nah Jadi Kayak Gitu Oh Kayak Gitu Gitu Kemampuannya Kita Bisa Ngespam Gitu Pake Pedang Kalian Bisa Lihat Gila Keren Banget Sini Dakat Tanah Oke Dan Ini Panah Gimana Secara Pakenya Disper Penasaran Juga Oke Selanjutnya Dakat Tanah Ini Sama Juga Bisa Ngespam Namun Yang Ini Gak Gini Gak Isi Efek Itu Mungkin Sekarang Berus Mau Coba Cari Tau Gimana Cara Pake Panah Oke Kita Pasang Anak Panah Oh Nah Bisa Jadi Ternyata Caranya Seperti Itu Kalau Kalian Ingin Menggunakan Panah Ini Anak Panah Taruh Di Tangan Kiri Dan Kalian Tembak Dapet Panah Maka Otomatis Sudah Bisa Gak Jadi Gitu Anak Panah Keluar Tiga Peluru Langsung Gak Sama Kaya Panah Sama Kaya Guardian Bleder Guardian Oke Sekarang Gue Akan Coba Rubah Kameranya Ke Third Person Supaya Pake Terperson Kita Lihat Animasinya Oke Pertama Ada Pedang Ini Pedang Ini Gak Punya Animasi Kita Coba Yang Light Blade Ini Oke Wah Gila Animasinya Ada Animasinya Guys Kalian Lihat Nah Keren Oke Dan Ini Juga Ada Animasi Ternyata Ini Apa Namanya Ini Kapa Ini Kalau Kita Pukul Dia Akan Meluarkan Kombo Kombo Melingkar Anjay Keren Banget Oke Dan Sepertinya Itu Aja Yang Ada Animasi Kapa Dan Pedang Yang Ini Pedang Si Steep Oke Guys Itulah Untuk Addon Yang Bernama Simple Rexy Expansion Addon Cukup Sekian Dulu Video Blastfire Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Kalian Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Blastfire Selanjutnya Bye